Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meluncurkan program layanan aduan masyarakat yang bernama Lapor Mas Wapres. Posko pengaduan dibuat di dalam Kompleks Istana Wapres Jakarta. Lewat layanan ini, masyarakat bisa datang langsung ke Kompleks Istana Wakil Presiden untuk mengadukan masalah mereka. Layanan dibuka mulai pukul 8 pagi hingga 2 siang. Selain datang langsung, warga juga bisa membuat aduan melalui aplikasi pesan singkat. Jadi sesuai arahan Bapak Wakil Presiden, saat ini di kantor Sekretariat Wakil Presiden dibuka semacam penerimaan pengaduan masyarakat melalui beberapa kanal dan saat ini bisa dilakukan secara langsung, warga datang ke kantor setwa pres untuk diterima pengaduannya seperti itu. Untuk teknisnya nanti warga bisa datang langsung ke sini melalui pos registrasi. Kemudian setelah registrasi akan diarahkan ke ruang pengaduan. Ruang pengaduan tadi dan warga akan dilayani oleh beberapa staf untuk diterima pengaduannya sekaligus dibuat laporan secara lengkap. Sebelah warga pun mulai membuat laporan dengan mendatangi Istana Wakil Presiden. Salah satunya warga Tanggerang, Banten bernama Ali Chandra yang datang membuat laporan soal jual beli tanah. Ali mengaku sudah puluhan tahun memperjuangkan hak tanahnya namun tak kunjung berhasil. Ali juga bilang sudah melunasi pembayarannya namun hingga kini belum mendapatkan hak tanah. Ali juga sudah membuat laporan polisi namun selalu kandas. Nah mudah-mudahan dengan Mas Gibran ada satu perubahan hukum bisa berubah ke depan orang-orang kecil ini saya semut melawan gajah. Supaya semut ini bisa ada yang membantu tanah milik saya bisa kembali minimal dibayar sesuai JOP. Saya sudah gugat, saya gugat perdata tiga kali hasilnya NO. Aduan warga nantinya akan dikoordinasikan dengan kementerian atau lembaga terkait. Warga diminta menunggu proses aduan sampai 14 hari kerja. Tim Liputan, Kompas TV OSKO Mas Wapres bisa disebut sebuah terobosan baru yang dilakukan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Bagaimana membuat POSKO ini efektif dan menjaga agar tidak ada tumpang tindih laporan warga di lembaga terkait. Kita ulas bersama sejumlah narasumber sudah hadir di studio pakar kebijakan publik Universitas Indonesia Wisnu Juwono serta penggerak masyarakat yang juga koordinator Urban Pur Konsorsium Gugun Muhammad. Selamat pagi Mas Wisnu. Ya selamat pagi Mas. Saya ke Mas Wisnu dulu. Ini seorang Wapres bisa sampai buka POSKO gitu. Sebenarnya ini kalau dibilang terobosan baru juga ya nggak baru-baru banget gitu. Karena waktu di pemerintah kota Solo menjabat sebagai wali kota. Gibran juga Wapres kita ini membuka POSKO pengaduan juga lewat hotline gitu. Tapi ini skupnya lebih besar, lebih nasional. Tidak hanya sekedar satu kota gitu. Menurut Anda bisa mengakomodasi semua kepentingan publik? Saya rasa ini mungkin upaya Mas Gibran ya untuk menunjukkan bahwa dia care terhadap publik. Care terhadap concern, keluhan terhadap publik. Ya kalau kita lihat kan beberapa statement terakhirnya kan juga mulai mengkritik kebijakan pemerintahan sebelumnya gitu ya. Bahkan Mas Nadiem juga jadi sasaran kritiknya gitu. Jadi ini merupakan upaya dia menunjukkan bahwa dia membuka semacam fasilitas untuk pengaduan publik. Cuman ya itu tadi. Ini bukan merupakan hal yang baru. Dan ini pernah sebenarnya pernah dipopularkan oleh Gubernur DKI Pak Ahok dulu. Cuman pelajaran berharga dari pelayanan publik ini yang begitu dekat dengan masyarakat gitu ya. Itu ada tanggung jawab moral yang besar. Yaitu bahwa follow up dari aduan itu harus benar-benar ditindaklanjuti secara kredibel. Karena kalau tidak dipastikan nanti dalam satu bulan atau dua bulan langsung sepi. Nah itu yang terjadi di Gubernur PJ Heru kemarin. Dia mencoba katanya membuka posko pengaduan. Dan ternyata karena mungkin figur beliau belum sepopuler Pak Ahok dan dianggap sebagai birokrat gitu ya. Yang mungkin tidak akan terlalu responsif. Makanya jadinya sepi atau kurang sosialisasi gitu. Ini kan satu kebijakan yang dianggap sepertinya pola-pola semacam ini tuh kebijakan yang dianggap populis biasanya sama publik gitu. Tapi tadi itu tergantung. Kalau responsif ya anggapannya pasti akan positif. Tapi kalau lambat penanganannya, tindakannya ya tentu saja akan publik juga akan bertanya-tanya kok bisa lama sekali. Karena kan laporan. Tapi kalau dengan skop nasional, Anda yakin ini bisa berjalan dengan cepat? Karena kan pasti banyak sekali yang melapor. Ya itu dia makanya. Berapa infrastruktur yang disediakan, berapa SDM yang harus disediakan. Itu menjadi pertanyaan. Kalau misalnya back office-nya tidak solid dalam hal fasilitas, dalam hal infrastruktur, dalam hal SDM. Sudah pasti nanti kredibilitasnya akan menurun. Karena ini kok WA saya tidak direspon, kok telepon saya diignore gitu ya. Tidak diangkat misalnya. Atau telepon saya kok responsnya begitu-begitu aja normatif. Apalagi kalau warga Jakarta kan sangat kritis dan berpendidikan. Mereka pasti tuntutannya banyak gitu. Dan kompleksitasnya juga kita ada lembaga negara lain. Misalnya Komisi Ombudsman. Komisi Ombudsman itu kan juga melayani pengaduan layanan publik. Nah ini bagaimana koordinasinya dengan lapor Mas Wapres ini gitu kan. Karena kan potensi overlappingnya juga menjadi besar. Belum lagi span lapor di bawah Kemenpan. Itu kan direncanakan akan diintegrasikan. Dengan kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah. Nah itu rencana span lapor yang sekarang di bawah koordinasi Kemenpan bagaimana dengan adanya lapor Mas Wapres ini. Jadi ya ini sebuah start yang bagus tetapi koordinasi, manajemen, sumber dayanya harus benar-benar dikeluar dengan baik. Karena kalau tidak ya akan menimbulkan efek yang tidak baik ke depannya gitu. Belum lagi sekarang juga kan jumlah kementerian banyak gitu ya. Akan menambah pekerjaan baru untuk para turus impian negara sepertinya begitu. Tapi harapan tinggi nih Mas Gugun ya. Harapan tinggi dari warga, dari publik gitu. Kalau memang ini tidak berjalan dengan baik, harapan tinggi, biasanya publik itu kecewanya dua kali. Kecewanya berlipat ganda. Apakah itu yang akan dirasakan kira-kira kalau publik permintaan atau laporan publik ini direspon dengan lambat gitu kira-kira? Nah justru itu yang saya khawatir. Karena ini rakyat ini kan sudah terlalu sering ya dikecewakannya. Seperti dibuat harapan gitu, lalu kemudian tapi pada kenyataannya itu tidak terrealisasi. Saya pikir sih masalahnya bukan soal kanal pengaduan ya. Di berbagai pemda gitu. Tadi disebutkan di kementerian, di pemda, baik yang secara langsung, manual, ataupun secara online itu sudah banyak dibuka begitu. Yang menjadi permasalahan sampai sekarang itu adalah penyelesaian. Nah ini yang seharusnya menjadi perhatian. Yang saya pikir, jadi program lapor Mas Wapres itu menurut saya jadinya pencitraan saja. Hanya politisasi. Kalau memang benar, Gibran mau menyerap lebih banyak masalah masyarakat, pengaduan, lalu kemudian memang betul-betul ingin menyelesaikan. Harusnya cara bekerja adalah bekerja secara sistem. Bekerja secara sistem, dia pimpinan. Ini pimpinan level nasional. Harusnya kemudian dia menggunakan birokrasi pemerintah daerah, menggunakan birokrasi kementerian untuk menyelesaikan itu. Buka kanal-kanal sampai yang terdekat dengan masyarakat. Kalau kemudian secara fisik kemudian di kantor Wapres, bagaimana warga yang di Papua, bagaimana warga yang di Maluku, segala macam gitu. Ya betul ada WA, tapi itu juga terbatas. Sehingga menurut saya ini hanya pencitraan ya, dan tidak menyelesaikan. Karena ini tidak bekerja secara sistem gitu. Oke, tapi terlepas ini pencitraan atau bukan gitu Mas Gugun. Anda kan juga sering ke lapangan ya, sering bertemu dengan Atarumput. Dan mereka juga, pasti Anda menjumpailah banyak yang melaporkan ke pemerintah daerah kah, atau pemerintah provinsi, atau bahkan ke pusat. Biasanya laporan-laporan seperti ini, yang tindak lanjutnya lambat gitu, atau kurang responsif. Apa sih kendalanya? Pertama, kalau saya sering dengar ya, ketika masyarakat mengadu, sebenarnya ada banyak faktor. Tapi saya sering dengar dari para birokrat yang menangani pengaduan dari masyarakat. Salah satunya adalah, oh ini di luar wawonan kami. Satu pertama itu ya. Hasbirokrasi ya? Hasbirokrasi. Yang kedua, tidak ada anggaran untuk melakukan itu karena tidak diprogramkan. Karena ini sifatnya, apa namanya, dadakan ya. Tidak direncanakan, sehingga tidak ada anggaran. Dan banyak lagi. Yang berikutnya juga adalah, ini sering kita dengar contoh tadi, sudah ditampilkan juga ya. Banyak sekali persoalan tanah, contohnya. Persoalan tanah antar warga negara. Oh negara nggak bisa ikut campur, segala macam. Bagaimana Gibran lalu akan menangani itu? Diserahkan kemanilan. Ini kan semakin kenasional, kewenangannya juga semakin jauh. Yang terdekat adalah di pemerintah daerah. Tapi kalau kemudian ini dibawa ke nasional, nah secara administrasi, saya pikir juga akan menjadi problem. Bagaimana itu mendistribusikan? Ya ujungnya, sekali lagi, yang jadi korban adalah masyarakat. Harapan palsu ini yang masalah. Oke, ini kan masalahnya tata kelola ya Mas Ismail. Tata kelola, apakah Gibran ini tipikal orang yang micromanaging, yang memang ingin terjun langsung menyelesaikan masalah, atau sebenarnya masalah-masalah seperti ini bisa ditangani oleh kementerian. Karena kan kementerian juga banyak. Belum lagi pemerintah daerah seperti Mas Gugun bilang. Pemerintah daerah juga ada provinsi, ada kebupaten kota. Bagaimana melihat tipikal seorang wakil presiden Gibran Raka Buming Raka, tipikal pemimpinannya dari perspektif kebijakan publik? Ya sepertinya kan beliau ingin menunjukkan gaya kepemimpinannya seperti ayahnya ya. Turun lapangan, gitu kan. Akomodatif terhadap aspirasi, mendengar aspirasi masyarakat langsung, gitu. Tapi, ya itu tadi harus ada follow up yang kredibel. Ya, dia harus misalnya melakukan sidak. Ada pengaduan serius, misalnya kasus korupsi senilai puluhan miliar, ratusan miliar atau triliunan. Dan dia men-take over mengawalnya hingga diselesaikan, gitu. Nah, itu saya rasa bisa merupakan hal yang kredibel yang bisa dia lakukan. Tapi kalau hal-hal yang istilahnya urusnya pengli kecil-kecil, yang nilainya ratusan ribu, gitu. Atau jutaan, gitu ya. Bagus, tapi ya maksudnya masyarakat memimpikan pemimpin yang benar-benar bersih dan mampu menyelesaikan masalah birokrasi yang nilai penyimpangannya itu masif, gitu. Ya, kayak misalnya kita pajak, becukai. Nah, itu kan sektor-sektor yang sudah kita kenal bermasalah, gitu ya. Dan nilai-nilai penyimpangannya bisa mencapai triliunan. Belum lagi sektor pertanian, perdagangan. Yang nilai-nilai penyimpangan pembelian produk pertanian, kemudian produk perdagangan, itu kan juga nilainya mencapai triliunan. Nah, itu kalau dia melakukan hal itu dengan menggunakan lapor, saya rasa itu akan menjadi, meningkatkan kredibilitasnya, ya. Untuk membersihkan birokrasi. Nah, ini tadi sudah Anda singgung juga, Mas Yusnu, kalau Gibran ini sempat menyentil pemerintahan sebelumnya, termasuk kementerian, tadi kementerian pendidikan, ya. Nah, ini artinya memang jangan-jangan Gibran juga melihat, apa ya, kinerja-kinerja kementerian ini belum optimal, sehingga mereka atau dirinya merasa, wah, saya harus terjun langsung, nih, gitu. Apa memang seperti itu di pemerintahan sebelumnya? Dan refleksi di pemerintahan? Iya, itu yang menarik, ya, bahwa dia menyentil Menteri Pendidikan sebelumnya, gitu, ya, walaupun pada akhirnya dia mengatakan Menteri Pendidikan sekarang berbeda, gitu, ya. Tapi kan kita harus melihat, ini kan baru istilahnya masa bulan madu bagi pemerintah baru. Jadi, kinerjanya masih belum bisa kita nilai, gitu, kan. Mereka banyak, para menteri banyak memberikan janji, kan, program-programnya, mereka menyatakan sesuatu yang ingin didengar publik, tapi kan pelaksananya itu hal yang berbeda. Dan itu akan terlihat dalam, kalau paling cepat, 100 hari. 100 hari akan terlihat, nih, Menteri yang tadinya janji-janji di awal, mereka mampu deliver nggak, gitu, kan. Nah, makanya, di satu sisi kan, Mas Gibran ini kan seorang Wapres, ya. Dia ingin istilahnya punya sebuah program unggulan yang ingin dia pimpin, gitu. Nah, ini mungkin salah satu usahanya, ya, dengan secara inisiatif mendirikan, apa, lapor Mas Wapres, gitu. Tapi ya itu tadi, kalau hanya skala-skalanya kecil, ungli yang nilainya ratusan ribu, jutaan, itu saya rasa tidak akan menyelesaikan masalah yang fundamental dalam pembersihan birokrasi. Karena ini kan masalah pengaduan publik kan sebenarnya kebanyakan pasti pelayanan publik. Kayak tadi kan banyak pengaduan soal sengketa tanah, yang sekalang macam yang, apa, keputusan pengadilannya dianggap tidak adil. Nah, itu kan lagi-lagi masalah. Prosedural hukum dan prosedural birokrasi. Ini yang harus kita cermatin juga, nanti kita pengen tahu juga dari Mas Gugun, apakah memang masalah tanah ini sekrusial itu, kita lebih kerucutkan lagi nih ya, karena masalah tanah, masalah agraria, ini kan di Indonesia ini dengan luas wilayah yang begitu besar, banyak lahan yang bersengketa, sehingga juga membuat, apa ya, membuat warga juga akhirnya banyak yang melapor soal ini. Ini secara spesifik nanti akan kita bahas, termasuk untuk menjawab bagaimana sebenarnya lapor Mas Wapres ini, programnya. Sebenarnya kami sudah mengundang Deputi Tata Kelola Pemerintah Setwa Pres, Peranggunu Duyanto di Sapa Indonesia Pagi hari ini, tetapi belum mendapatkan respons, sehingga nanti kita juga akan coba lebih gali, lebih perspektif, lebih dalam. Sebenarnya ada nggak sisi-sisi positif dari, apa namanya, program lapor Mas Wapres ini dalam kacamata kebijakan publik. Kita akan bahas sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi. Tetap berusaha sekarang. Sebenarnya sebelum kami lanjutkan perbincangan kita pagi hari ini, kita akan Sapa Jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia. Ada Mas Niramawati di sana. Nah, Wati, kalau Anda memantau sejak pagi, sudah ada warga yang datang untuk melaporkan permasalahannya ke Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia? Ya, tadi sekitar pukul 7, saya lihat ya, Radi dan juga saudara sudah mulai beratangan masyarakat-masyarakat yang ingin melaporkan aduannya ke lapor Mas Wapres, gitu. Ini hari kedua untuk melapor. Dan saat ini memang sudah terlihat di belakang saya, ini adalah antrian-antrian dari masyarakat yang ingin melapor nantinya di mana untuk prosedurnya sendiri, masyarakat harus menunggu sebentar di luar nanti akan mengambil nomor registrasi dan akan dilayani atau dibuatkan ID pelaporan. Setelah itu akan masuk ke ruang pelaporan dan akan melaporkan dan juga mengadukan apa kelukasah yang mereka terima, begitu. Nah, kalau kita melihat dari kemarin, itu terakhir saja sudah ada 63 laporan yang terima oleh Setua Pres, begitu ya, di mana memang laporannya berbagai macam dari berbagai permasalahan, mulai dari masalah dengan sekolah, ijazah yang tertahan di sekolah, begitu ada yang terkait dengan tindak perdagangan orang, ada juga yang terkait dengan tanah. Inilah yang lumayan banyak yang disampaikan atau yang diadukan oleh masyarakat, begitu adalah yang berkaitan dengan tanah. Nah, sekarang saat ini saya sudah bersama dengan salah satu masyarakat yang berasal dari Kerawang, Jawa Barat, dan tadi kami sempat berwawancara sebentar dan menyanyakan kalau misalnya permasalahannya yaitu berkaitan juga dengan tanah. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Intan. Mbak, mungkin boleh dijelaskan Mbak apa sebenarnya yang akan disampaikan permasalahan apa yang akan dilaporkan ke layanan lapor Mas Wapres? Saya ingin melaporkan masalah tanah warga di Kerawang, masalah tanah Kapelingan, yang rumit gitu. mau melaporkan masalah tanah yang sudah kami beli, yang sudah kami beli, tapi sekarang kan digugat sama yang pemegang sertifikat induk. Karena tanah kami, tanah Kapelingan, ingin melaporkan kepada Mas Gibran, minta bantuannya agar semua ini biar cepat-cepat selesai, gitu aja. Tapi Bapak, kami warga semua sudah di bawah ke pengadilan, masalahnya di pengadilan Kerawang menang, di Bandung menang, di BMA menang, balik lagi ke Kerawang, ke PK, kami kalah. Sedangkan lawan itu nggak ada bukti baru, Pak, menurut kami. Sedangkan kami, kami kan menanyakan, kenapa, Pak, bisa kalah. Katanya kami tidak ada jawaban, sedangkan kami miring jawaban, gitu, Neng. Terus, ya, kata mereka, kami sudah kalah, ya, nggak bisa apa-apa, kan. Namanya juga orang bodoh, ya, Neng. Saya ingin minta tolong aja sama Mas Gibran, karena yang sudah kami beli, masa harus dieksekusi, gitu, masa harus diambil, diambil lagi, karena kan kami membeli secara resmi, lewat notaris, ada kantor pemasarannya, gitu. Jadi, kami minta tolong sama Mas Gibran, minta, ini ada penyeselannya, penyeselannya, karena masalah ini, udah bertahun-tahun, dari, tahun berapa? Dari tahun 2002. Kami membeli dari tahun 2002, sampai sekarang belum ada titik terang, belum ada penyeselannya, dan kami juga minta, titik pesan sama Bapak Prabowo, atau sama Pak Deddy Mulyadi, minta segera diselesaikan, secepatnya masalah kami ini, karena tidak semua warga di Karawang, yang punya kaping, bukan orang punya semua, orang punya semua, terus kebanyakan juga orang tua, ada yang sudah sakit-sakitan, ada yang sudah meninggal, kasihan lah, gitu, sama. Jadi Mbak, kesini itu mewakili dari? Mewakili dari beberapa keluarga, kurang lebih 60 kartu keluarga, saya mewakili warga, gitu aja. Apakah nanti dari beberapa orang juga, akan datang kesini dari? Akan datang, akan datang. Kalau sudah ada waktunya, misalkan sekarang dikasih jadwal, gitu, pengen tahu dulu, neng, kesini. Ini mendapatkan informasi soal, untuk mendapatkan informasi soal lapor Mas Wapres ini dari mana, dan hari kedua berarti datang? Saya dari media sosial, saya lihat dari Instagramnya Mas Gibran, jadi kemarin juga saya mau kesini, cuma saya siapin dulu data-datanya, jadi saya baru sempat hari kedua baru kesini, gitu. Berarti belum dapat nomor rantrian ya? Belum. Kami masih menunggu. Terima kasih. Sama-sama. Itu, saudara, dari apa yang sudah kita wawancara, seperti itu, dengan mengobrol sebentar, dengan pelapor, begitu ya, saudara, dan dapat dilihat, kalau misalnya, dari beberapa yang dilaporkan oleh masyarakat, ini memang banyak berkaitan dengan masalah tanah, begitu. Nah, sebentar lagi, memang ini sudah jam 8, sudah pukul 8, dan ini untuk registrasi, untuk pengambilan nomor urut, untuk pelaporan ini sudah akan dibuka, memang saat ini kami pantau, ini belum dibuka begitu ya, Radhi dan juga saudara, dan kita akan melihat nanti, kalau apakah semakin banyak dari masyarakat yang akan datang pada hari kedua ini, mengingat kemarin ini ada 63 masyarakat yang melapor dengan berbagai macam masalah dan juga keluhan, dan hari ini kita tunggu, apakah lebih banyak atau lebih sedikit, mengingat memang kita ketahui bahwa beberapa masyarakat ini sudah mengetahui melalui media sosial, dari media televisi, dan juga media lainnya, dan kita tunggu bagaimana untuk pelaporan dari layanan lapor Mas Wapers hari ini, Radhi. Ya, singkat Wati, saya ada satu pertanyaan lagi. Ketika ini sudah dilaporkan, masalah-masalah warga ini, mekanismenya seperti apa nanti, tindak lanjut laporan ini, apakah langsung ditindaklanjuti oleh, langsung oleh Wapers, atau nanti langsung disalurkan kepada kementerian-kementerian, atau unit-unit terkait, atau lembaga-lembaga terkait, yang selayaknya menyelesaikan masalah ini? Nah, memang kalau misalnya bagaimana untuk mengatasi dan juga masalah-masalah yang diterima oleh Wakil Presiden, begitu ya, yang melalui layanan lapor Mas Wapers ini, kemarin dari Satwa Wapers ini, menyebutkan, dari keluhan-keluhan yang diterima mereka, ini akan didata dulu, ini masalahnya terkait apa, ini berhubungan dengan lembaga apa, berhubungan dengan kementerian apa, dan ini akan dikoordinasikan dengan kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah. Misalnya kalau kita melihat dengan salah satu kasus tadi, yang saya wancari, begitu ya, ini berhubungan dengan di mana kasusnya berada di pemerintahan Jawa Barat, begitu. Nah, ini juga akan dikoordinasikan dengan pemerintahan Jawa Barat, dan nanti akan ditindaklanjuti, bagaimana nanti penindakannya, akan kita lihat memang untuk dari bagaimana penindakan dan nanti akan lanjut dari laporan-laporan ini akan dianalisis, dan juga dikoordinasikan dengan beberapa kementerian yang juga lembaga. Radhi. Oke, terima kasih Mas Nih Rahmawati, Jurnalis Kompas TV dari kantor Wakil Presiden Jakarta melaporkan. Kita lanjutkan perbincangan lagi nih, tadi Mas Gugun sebelum jeda, saya tanya soal banyaknya masalah agraria yang masuk ke lembaga Anda yang Anda pimpin ini ya, di Urban Poor Consortium. Ini begitu, memang kenyataannya begitu ya, memang begitu banyak dan paling banyak masalah warga ini soal agraria, soal tanah. Saya bisa bilang itu banyak sekali ya, tidak hanya di pedesaan, di mana reforma agraria itu sekarang lebih banyak di pedesaan, tapi juga di perkotaan itu tidak kalah banyak. Di perkotaan tidak kalah banyak? Tidak kalah banyak. Contoh saja, banyak kampung di Jakarta itu, perkampungan itu yang sudah tinggal puluhan tahun, mereka sudah mewasai lahan yang menggarap lahannya, tapi tidak pernah mendapatkan pengakuan dari negara. Ini dibiarkan saja begitu. Jadi sebenarnya, masalah, khususnya soal pertahanan, itu sudah banyak diadukan oleh masyarakat ke pemerintah, baik level di pemerintah daerah, sampai di kementerian, itu sudah banyak dilakukan. Sayangnya, yang menjadi persoalan sampai sekarang adalah penyelesaian. Sehingga yang mestinya dibangun adalah bagaimana sistem menyelesaikan persoalan itu. Tidak hanya sekedar menyerap, tapi kemudian nanti akan kebingungan ini. Saya membayangkan ya, birokrasi di bawah Gibran ini akan kebingungan. Kebingungan bukan menyelesaikan, kebingungan untuk mencari jawaban bahwa ini tidak bisa selesaikan bagaimana merespon masyarakat. Saya ambil contoh ya, ketika bagaimana menyelesaikan persoalan pertanahan. Ini gila ya, kalau saya umpama, sederhana kan ada tiga masalah ya. Pertama, ada persoalan sengketa. Ini yang terkait dengan hubungan antarwarna, agar-agar-agaranya. Mungkin satu orang dengan satu orang lainnya, dengan tetangganya, segala macam. Ada konflik. Ada konflik agrari yang melibatkan begitu banyak orang, termasuk di situ ada keterlibatan soal pemberian izin atau rencana pembangunan, segala macam. Tapi ada juga yang sifatnya hanya legalisasi, yang belum terjadi, tapi ada kendala di soal birokrasi. Harusnya kan dibangun sistem. Bagaimana ketika menghadapi masyarakat yang memiliki masalah sengketa. Karena itu wilayah pengadilan. Nah, ada satu ide contoh, oke, kalau begitu kita bangun saja pengadilan khusus agraria. Sehingga cara pandangnya itu berbeda tidak seperti kasus perdata dengan yang lain. Karena ini begitu kompleks masalah tadi. Ada persoalan konflik agraria. Di situ sebenarnya sudah ada reform agraria. Tetapi sekali lagi, reform agraria hanya sekedar diselewengkan menjadi hanya untuk legalisasi. Orang-orang yang berkonflik justru gagal untuk diselesaikan. Termasuk yang terakhir tadi itu soal birokrasi. Perbaikan birokrasi. Masyarakat yang gak punya dana untuk legalisasi. Prosesnya rumit. Mereka meluarkan banyak duit, tenaga, waktu. Nah, ini yang dipercepat bagaimana. Sebenarnya masalahnya bisa dikategorisasi, lalu berpikir bagaimana menyelesaikan ini. Tidak kemudian hanya belanja masalah terus. Begitu ini menampung banyak masalah. Kewalahan sendiri. Kewalahan sendiri. Ini contoh kecil tadi, yang kita saksikan di Istana Wapres tadi. Ini seorang warga Garawang sudah sejak tahun 2002 mengurus, tapi sampai saat ini belum selesai juga. Dan ini melalahkan. Tadi kalau kita lihat runutannya, sudah melalui tahapan pengadilan, bahkan sampai MA balik lagi ke daerahnya malah dikalahkan lagi. Ini padahal mereka membeli dengan uang sendiri, ada sertifikatnya, eh tapi tidak bisa memiliki tanda. itu malah mau dieksekusi. Ini program-program birokrasi yang rumit ini dan mungkin juga ya kita tidak mau berburuk sangka, tapi mungkin juga ada permainan apa namanya, pelicin dan sebagainya. Gimana ya kalau kayak gini, apa ya, kebijakan publiknya pemerintah, apakah dengan lapor Mas Wapres ini juga bisa memangkas problem birokrasi ini? Jadi kan lapor Mas Wapres kan salah satu kanal ya, itu di ujung ya, untuk menampung laporan gitu, dalam sistem tata kelola yang baik ya, good governance. Tapi yang paling penting ya itu pembenahan dalam hal birokrasi itu sendiri gitu. Karena selama hanya mengandalkan penampungan pelaporan, ya itu tidak akan menyelesaikan masalah, karena masalah fundamentalnya adalah penyelesaian masalah-masalah yang terkait dengan pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab dari pemerintah dalam hal ini termasuk birokrasi. Nah, kalau dilihat dari pengaduan-pengaduan yang di hari pertama ini, jadi menunjukkan bahwa memang ternyata reformasi agreria yang dilakukan belum optimal. Ya kan, maksudnya masyarakat masih mengadukan. persoalan-persoalan masa lalu yang bahkan dari tahun 2002 itu pun tidak sese di masalah pemerintahan Pak Jokowi. Pak Prabowo kan baru mulai ya. Jadi, ini menunjukkan bahwa PR besar pemerintahan Pak Prabowo adalah melakukan reformasi birokrasi yang fundamental. Salah satunya kalau mau pilih sektor prioritas sepertinya salah satunya harus di sektor agreria ini. Ini baru satu sektor agreria saja. masalah kan banyak sekali di negeri kita itu dengan jumlah penduduk yang banyak, masalahnya banyak. Dan kanal seperti ini betul tadi kata Mas Gugun bahwa satu medium untuk menyelesaikan masalah, iya. Ini sistem yang dibangun. Tapi ya tadi sistem menyelesaikan masalahnya juga harus ditata. Kalau memang kewalahan sendiri ya percuma. Ujung-ujungnya pusing sendiri dan masalah tidak terselesaikan. Terakhir menurut Anda Mas Gugun, singkat saja, bagaimana yang ideal untuk menata masalah ini, memprioritaskan penyelesaian masalah, terutama juga sistem yang dibangun untuk bisa cepat terselesaikan. Yang pertama, tadi itu ya, saya kembali membangun sistem. Jadi perubahan itu ada perubahan pada kebijakan. Bukan hanya pada perubahan oke, semua seakan-akan kantor Wapres ini terbuka untuk rakyat. Tidak hanya sekedar gimmick atau pencitraan. Bukan berarti itu hal yang buruk, enggak. Tapi maksudnya itu oke lah masyarakat bisa datang. Tapi yang menjadi lebih prioritas, menjadi lebih penting adalah membangun perubahan kebijakan supaya masalah-masalah yang sudah ada ini ada cara yang bisa menyelesaikan lebih masif. Sehingga teman-teman atau warga yang ada di Sumatera, yang di Aceh sana itu tidak perlu datang ke Jakarta. Ada satu mekanisme kebijakan yang berjalan bisa menyelesaikan. Nah itu yang dibutuhkan. Sebagai contoh tadi itu yang kita usulkan adalah reforma agraria. Reforma agraria berfokus pada penyelesaian konflik. Karena di situ jantung utamanya mereformasi agraria kita. Kalau hanya sekedar legalisasi perbaiki birokrasinya. Sehingga masyarakat bisa mengakses. Nah dibutuhkan ada contoh reforma agraria perkotaan. Di situ yang menjadi penting. Tapi sampai sekarang juga belum ada. Jadi perbaikan sistem. Ditambah juga sekarang ada harapan besar ketika Presiden Prabowo Subianto menetapkan jumlah kementerian yang begitu banyak dan wakil menteri yang begitu banyak. Ini harapannya memang banyak menteri, banyak yang membantu masalah juga banyak yang bisa menyelesaikan dengan cepat. Terutama masalah-masalah agraria yang tadi sudah diungkapkan, masalah-masalah lain. Jadi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka juga setelah menerima raporan mungkin saja bisa langsung mengkoordinasikan ini ke setiap kementerian yang sudah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebelumnya. Baik, semoga masalah ini juga bisa jadi kenal baru yang menyesuaikan masalah dan ini gebrakan kita tunggu saja apakah memang bisa mengelolanya dengan baik. Terima kasih analis kebijakan publik Universitas Indonesia Mas Wisnu Juwono dan juga Pak Segugun Muhammad dari Urban Poor Consortium telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Sampai jumpa lagi. sehat selalu mas. Sehat selalu juga. Terima kasih. Dan saudara sampai Indonesia pagi masih akan kembali setelah jeda dengan informasi lainnya di antara